Intro Baris Krim Polri bersama Kementerian Perdagangan berhasil mengungkap penyelundupan 670 ton bawang bombay merah impor asal India yang akan disebar ke seluruh Indonesia melalui Medan Sumatera Utara. Wakil Direktur Tindak Pidana Khusus Baris Krim Polri, Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menyampaikan terdapat 670 ton bawang bombay merah kecil yang akan dioplos menjadi bawang merah kemudian akan disebar di seluruh Indonesia. Nah rekan-rekan sekalian setelah penyerahan ini maka kami akan lakukan penyidikan secara hukum dan kami sudah melihat bahwa hal-hal yang dilakukan penyimpangan adalah terhadap izin importasi. izin importasinya yang seharusnya ukurannya itu 5 cm ke atas. Tetapi pada kenyataannya kita temukan di lapangan bahwa bawang import ini ada yang berukuran dan banyak yang berukuran 5 cm ke bawah. Nah rekan-rekan dapat saya contohkan ya bagaimana membuktikan ataupun membedakan mana barang lokal, kita sayang saja untuk barang lokal ini biasanya mempunyai irisan dan dia mempunyai kumbi itu lebih dari satu. Ini lokal ini, lokal ini. Tetapi kalau kita temukan import, nah ini import yang hampir mirip sama besarnya, maka umbinya itu hanya satu. Jadi satu putaran saja dia. Sementara, kamera Pak. Sementara, yang lokal ini sebelah kanan, yang import adalah sebelah kiri. Bawang bombay merah tersebut melanggar standar importasi yang berlaku untuk jenis bawang bombay karena memiliki ukuran diameter di bawah 5 cm. Baris Krim Polri bersama Kementerian Perdagangan menyita bawang bombay merah tersebut di gudang penyimpanan Brengarawa, Indonesia, Jalan Lechen Sujono, Medan Sumatera Utara. Total kerugian negara dari penyelundupan 670 ton bawang bombay merah tersebut mencapai 13,4 miliar rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Aulia Triberata TV, Salam Triberata.